Wow, tapi kak Oki, kak Oki itu kan ciri khas banget kayak pembawaan kak Oki itu selalu memang, pokoknya kalau yang kayak gini nih aku tuh udah pasti, oh ini kak Oki nih. Jadi kayak kita tuh kayak denger dongeng, karena kan biasanya kalau anak pelagi anak kecil, kalau denger dongeng tuh otomatis mereka tuh langsung kayak nyimak gitu. Sebenernya gak dikonsepin begitu sih, tapi karena memang suka siro, suka sejarah. Kan dulu juga Oki guru TPA, di sebelum dunia-dunia begini lah, jadi dulu tuh yang mana siapa guru TPA yang memang ngajarin anak-anak tuh kisah-kisah Nabi gitu. Terus akhirnya yaudah akhirnya kebawa, cuman akhirnya jadi enak untuk mengambil kisah, jadi dari kisah kan kita ada pelajaran, ada hikmah, baru nanti kita bedah hikmahnya, kita kaitkan dengan kehidupan kita yang sekarang kayak gitu. Eh tapi bener-bener gak sih masa kecil TEOK itu Mbak Oki apa di Batam dulu? Iya betul. Betul ya? Papa tuh Jawa, ibu tuh orang Palembang, tapi lahirnya di Batam, sampai usia 16 tahun, jadi Oki sama adik-adik tuh tinggal di Batam, Kepulauan Riau. Berarti Isis lahir di sana? Di Batam semuanya. Di Batam semuanya. Semua di Batam. Oh saya enggak sih? Iya ya betul. Tapi bukan keluarganya juga, pengen diajak-ajak aja, heran deh. Aku juga penasaran kan Kak Oki kan dulu, bener gak sih? Apa tuh? Sempet meniti karir sebagai model, itu gimana ceritanya sih? Iya memang dulu saya sempet jadi model. Bukan Kang Diki. Bukan Kang Diki, Kak Oki, mohon maaf ya. Sorry Sofi. Iya, jadi waktu kecil itu suka banget namanya di bidang seni. Iya. Nyanyi, nari, ekstin. Pokoknya seni lah, senang banget. Iya. Nah akhirnya pernah ada satu kejadian, pulang ngaji ini masih inget banget, ada orang tuh kayak pegang kamera tuh Kang Teh, wah kesempatan masuk TV. Akhirnya bergaya-gaya lah disitu kan. Terus ibu bilang kamu tuh ngapain tiap sore gaya-gaya disitu itu orang lagi ngukur jalan. Oh ya itu kamu, 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 kamu. Iya, iya, kamu, kamu. Iya. Jadi narsisnya tuh udah dari kecil, sampai lah di usia 13 tahun itu Oki udah jadi MC pada saat itu. MC macam-macam, MC Bayu Sehat, MC Festival Band, MC Guthring Perusahaan. Wow. Jadi MC segala macam jenis acara. Nah itu masih di batal? Nah iya, nah itu latihan public speakingnya disitu dari usia 13 tahun itu. Oke, wah. Pantesan jago, udah mau ngasai. Iya pantesan, udah enak banget. Pada saat jadi mode ataupun MC atau segala macam waktu itu, mohon maaf, belum sempat berhijab ya? Belum, belum berjilbab karena memang tadi itu bahwa background keluarga itu umum, bukan dari dunia pesantren. Jadi kita nggak pakai jilbab, tapi yang namanya sholat lima waktu, ngaji, itu harus. Apapun yang terjadi, makanya orang-orang sempat nih orang kok bajunya begitu ke kamu sholat gitu. Tapi itu yang ngejaga banget sih teh kan. Jadi sholat itu yang ngejaga banget mengarahkan hidup kita tuh insya Allah ya, dijaga oleh Allah gitu. Apa sebetulnya? Tapi hidayah ini biasanya suka ada transisi apa yang membuat seseorang bisa hijrah atau bisa berubah atau punya keinginan untuk bisa lebih baik. Oke pakai jilbab usia 16 tahun, biasanya orang itu mulai berubah dalam hidupnya karena banyak hal. Ada karena dia terlalu bahagia, kok gini-gini aja ya hidup, kayaknya kok hampa, ada dia berubah karena itu. Ada karena ajakan temen, ikut-ikutan temen, pergaulan, ada. Ada karena dia memang belajar sehingga dia berubah. Ada karena ada kejadian sedih dalam hidupnya yang buat dia berubah. Nah oke golongan orang yang ada kejadian sedih dalam hidup. Pada saat itu ibu itu dikatakan oleh dokter menderita autoimun. Pemfigus vulgaris yang kulit seluruhnya melepuh seperti orang habis terbakar. Jadi kalau kita pakai baju, ibu pakai baju, bajunya dilepas kulitnya terangkat juga. Ya Allah. Kalau tidur di sepre, bangunnya ya nempel di sepre kulitnya. Jadi itu penyakit yang luar biasa sih. Oke harus cerita, 16 tahun Uki pindah ke Jakarta sendirian. Karena ingin mengejar cita-cita menjadi seorang artis pada saat itu. Namun 6 bulan di Jakarta pada saat Uki usia 16 tahun pada saat itu ibu sakit. Sehingga ibu harus dibawa ke Jakarta dan Uki merawat ibu di Jakarta. Papah bersama adik-adik di Batam. Nah berbulan-bulan lamanya ibu di rumah sakit, kami menyaksikan berbagai macam kematian di rumah sakit. Jadi tiba-tiba pasien depan sakratul maut, pasien sebelah kiri udah nggak ada. Jadi itu titik balik dalam kehidupan yang harus berubah, harus menjadi lebih baik. Setiap hari nangisnya di musola di lantai atas rumah sakit. Karena nggak boleh nangis depan orang tua yang sakit kan. Nggak boleh, kita harus kuat, perak-perak kuat. Jadi menangis pada Allah dan mengatakan, ya Allah saya nggak mau apa-apa. Saya cuma mau doa saya didengar olehmu supaya ibu saya sembuh ya Allah. Maka apa caranya? Oke, remaja berpikir menjadi perempuan yang shaleha itu insya Allah doanya didengar oleh Allah yang ibu bisa sembuh. Jadi di rumah sakit itulah pakai jilbab. Luar biasa. Biar kita tahu yang luar biasa apa lagi nanti. Dan mana-mana tetap di e-Tokyo with PHX.